Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai-sampai semua yang hadir merasakan bau wangi itu. Bau wangi dari mana? Kami tidak tahu. Tapi kami yakin itu karena semasa hidupnya Almarhumah mempunyai amalan yang sangat baik. Bismillahirrohmanirrohim Suara Jamilah mengaji benar-benar bisa bikin hati tenang ya rasanya. Tidak terasa Jamilah itu sudah tamat SMA. Walaupun nilai-nilainya tidak sebaik Hesti. Tapi ibu bangga sekali sama dia. Ya, anak-anak kan beda-beda banget ya, Bu. Ya Allah Alhamdulillah Engkau telah memberikan nikmat kepada hamba. Alhamdulillah Engkau telah memberikan berkat kepada orang tua hamba. Sayangilah mereka, Ya Allah Seperti mereka menyangi hamba semasa hamba masih kecil Ya Allah Selamatkanlah hamba dan orang tua hamba ketika hidup di dunia ini Dan selamatkanlah kami semasa di dunia akhirat nanti Ya Allah Kenapa balang, Ya Allah Ya Allah Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hidayamu Tadi malam selepas sholat Kamu tidak melipat mukena dan sajadah kamu Kamu sakit? Enggak kok Bunda Tadi malam Abis ngaji ketiduran Makanya lupa Ngelipasmu kena Syukurlah Bunda pikir kamu sakit Kamu udah ada rencana apa Selepas lulus SMA ini? Kamu tidak mau melanjutkan kuliah Tidak seperti kakakak kamu Tidak seperti kakakak kamu Tidak Bunda Nila mau buka jahitan aja Kamu tidak mau jadi sarjana seperti dia Nila mau usaha saja Bunda Bunda tidak keberatan kan Kalau salah satu anak Bunda bukan seorang sarjana Bunda hanya ingin kamu bahagia Sarjana atau bukan Itu gak penting buat Bunda Assalamualaikum Waalaikumsalam Bunda kirimin Hesti uang ujian sekarang dong Kenapa kamu bilangnya mendadak begini Hesti? Ya emang baru perlunya sekarang gimana dong? Gimana ya? Uang tabungan sudah terpakai untuk keperluan yang lain Berarti Hesti gak bisa ikut ujian dong Bunda? Gimana ya? Apa kamu gak bisa ikut ujian semester depan aja? Pokoknya Bunda kirimin Hesti duit sekarang juga Iya Nanti Bunda coba besar sama ayah kamu ya Hesti gak mau tahu Bunda Pokoknya sekarang juga kirimin duit Tunggara yang bilang Hesti tuh gak pernah tawa sulitan orang tua Sabar ya Ujian negara itu kan memang penting Iya Tapi mintanya jangan mendadak begitu lah Emang dia pikirin jalan uang gampang apa? Hah? Coba kalau jauh-jauh hari dia ngomong Kan ayah bisa tunda dulu beli mesin jetpost di Jamila Sudah ya? Sudah Udah deh biarin aja deh Kemarin juga begitu minta uang kos Enggak dikasih malah kacau orang tua Bilang mau ke Batam lah Bilang mau jadi teki awel lah Udah biarin aja Ayah Bunda Ayah Bunda Makanan udah siap semua di meja Jamila Kamu ikut makan ya? Enggak Mila udah makan masih kenyang Tuh kan ya? Dari tadi Bunda itu udah takut kalau ayah keceplosan Mila itu orangnya peka Ya Allah Maafkan aku ya Allah Aku mohon Berilah aku rezeki Agar bisa membantu meringankan beban orang tuaku Mila Maafkan Mila ya Udah merepotkan ayah minta dibelikan mesin jet Kamu tidak bersalah Maafkan ayah Kalau tahu ini sejak awal Mila akan mengalah ya Sudahlah Mila Ayah tidak bermaksud untuk menyinggung berasaan kamu Demi Allah Ayah hanya kesal dengan kakak kamu Maafkan ayah ya Maafkan juga Kak Hesti ya Auzubillahiminashaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ini ongkos jahitnya Mil Wah ini mah kebanyakan Bu Ah udah ambil aja lebihnya Saya puas dan saya yakin Pasti baju jahitan kamu ini bisa bikin saya lebih cantik Ah ibu bisa aja Iya kok memang kenyataan Kalau gitu saya pamit pulang dulu ya Jangan lupa majalah-majalah itu harus tetap kamu pelajari Supaya kamu lebih oke Iya iya makasih ya bu majalahnya Yuk assalamualaikum Waalaikumsalam ibu Permisi mbak Maaf mbak Apa disini terima jahitan? Mbak Apa mbak bisa jahit jas? Bisa bisa Silahkan Kalian saya ukur ya Silahkan Iya Ini uang untuk apa? Itu uang untuk Tambah-tambah biaya ujian negara Mbak Hesti Tapi ini uang Udah lah bunda terima aja Kebetulan hari ini Mila dapat tambahan sedikit rejeki dari jahit Ya Jangan bilang-bilang Mbak Hesti bunda Loh Bunda kenapa nangis? Bunda terharu Kamu anak yang baik Bunda bahagia punya anak sebaik kamu Ya Allah Berikanlah kami rezeki yang halal Dan kekuatan Agar bisa menghadapi cobaan dalam hidup ini Komputer Hi there I want you to know That whatever your problem Hesti Kecili piki TV-nya Hes Ya Hes Cari uang sekarang tuh gak gampang Hes Makanya tolong deh Kalau lain waktu kamu butuh uang lagi Jangan mendadak seperti ini Apa susahnya sih kamu buingi tadi sini Minimal kamu bisa SMS Iya Iya Kok iya-iya aja sih Ayah ini serius Hes Karena gak selamanya selalu ayah pegang uang Ngerti gak kamu? Hesti Maksud ayah kamu itu baik Kamu itu jangan buruk sangka dulu Ala bunda gak usah ikut-ikut marahin Hesti dong Hesti juga udah ngerti Kamu kok dibilangin gak mau ngerti sih? Gak mau nerima gak? Hah? Kamu anak paling besar Kamu buat jadi contoh adik kamu tuh gak? Kamu mau kemana? Hesti mau pergi ke tempat tos Hesti udah gak dibutin lagi disini Hesti Hesti Loh? Kakak mau kemana? Mau pulang Kan baru datang Mila masih kangen sama kakak Halo bilang aja kamu juga benci sama kakak kan? Buktinya uang yang mestinya buat ujian aku aja Kamu pake buat beli mesin jahit sialan itu Iya kan? Astagfirullahaladzim Hesti Jaga ucapan kamu ya Mila Maafin kakak kamu ya Ya Allah ya Tuhanku Berikanlah Mba Hesti ketenangan Agar dapat menyelesaikan ujiannya dengan baik Bimbinglah dia ya Allah Berikanlah hidayahmu Karena Hanya kepadamu lah Hamba dapat memohon Amin Berikan aku Hidayahmu Niel Makan dulu yuk Dari tadi kamu ngejahit terus Kamu harus istirahat jangan keterusan Nanti kamu sakit Bunda makan duluan aja deh Soalnya Niel masih banyak kerjaan yang belum dikerjain Tapi kan kamu harus makan Kalau kamu gak makan Nanti kamu gak bisa konsentrasi jahitnya Bunda sama ayah makan duluan deh Nanti Niel bisa nyusul makan sendirian Kamu lagi ngerjain apa sih? Serius sekali sampai susah diajak makan Ngerjain jahit bunda Orang kampung sini Ada yang pesen jahit Bunda ngerti sekarang Yang pesen jahit ini pasti seorang pemuda Dan kamu Kamu pasti suka sama dia Oh bunda Mila kan jadi malu Udah deh bunda makan duluan aja Benar kan dugaan bunda Bunda mau tau aja Tapi kamu tetap harus makan ya Ya iyalah bunda Masa Mila mau makan jahit? Bukan makan jahit Bunda takut kamu itu kenyang Karena kamu membayangkan yang punya jahit Oh bunda makan duluan aja deh Hah Mila jatuh cita Shh Jangan keras-keras ya Nanti kalau Mila dengar dia tambah malu Oh Yeah Yeah No Yeah Jangan keras Nama 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 utar Tin Tertak Nama 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada apa deh? Gini loh mbak, saya Tini Saya adiknya Bang Beni Saya disuruh Bang Beni untuk ngambil jasnya Loh, Bang Beni-nya mana? Bang Beni minta maaf Dia gak bisa dateng ngambil jasnya Abisnya ada kuliah mendadak Oh, begitu Terus, kalau belum lihat hasil kerja saya Kalau ada yang salah ntar gimana? Yaudah, kalau ada yang salah Nanti Bang Beni suruh kesini lagi aja Bisa begitu kan mbak? Ya, ya, ya Yaudah, kalau gitu, kalau nanti ada yang salah Suruh kesini aja deh, ya Mbak, Bang Beni itu suka muji-muji mbak loh Masa sih, muji apaan orang dia baru kenal sama saya Tapi, benar loh mbak Bang Beni itu suka sama mbak Abisnya mbak itu gadis yang alim Kamu bisa aja Benar loh mbak, bang Beni itu suka sama gadis yang taat beragama Yaudah, masa ngomongin itu lagi ya Nih, jasnya Makasih ya mbak Oh iya, ini uangnya Saya pergi dulu, assalamualaikum Waalaikumsalam Dek, duitnya kebanyakan Dek Tapi dia bilang dia suka sama gadis yang alim Dek, gimana jahitannya? Udah selesai? Udah dong bang, tadi abang dapet salam dari yang buat jasnya Salam? Dari Jamilah? Terus, dia bilang apaan? Bang, emang abang ada hubungan apa sih sama dia? Hubungan? Kamu tuh ngomong apaan sih? Abang Udah, abang aku aja Jangan malu-malu Emangnya kenapa sih? Mau disampaikan gak pesennya? Yaudah, pesennya apaan? Tapi abang harus ngaku dulu Abang itu ada apa-apa kan sama dia? Eh, kamu tuh anak kecil mau tau aja urusan orang gede Yaudah, sekarang kamu kasih tau Pesennya apaan? Ngaku dulu, abang harus ngaku dulu Eh, yaudah Emang abang suka sama dia Nah, sekarang kamu kasih tau Dia pesen apaan? Pesennya itu Abang harus ke rumah dia Bener, dia ngomong kayak gitu? Iya, mau gak? Kalau gak mau, aku bilangin ya Eh, jangan, jangan, jangan Iya, abang mau Mau banget Maaf, Jamilah Tadi adik saya bilang Dia dapat pesen dari kamu Katanya saya disuruh ke sini Ke sini? Enggak Saya gak nyuruh abang datang ke sini Tapi kalau abang mau main Ya, silahkan aja Hmm, tapi Katanya saya disuruh ke sini Enggak Tadi saya bilang sama Tini Kalau jas yang saya buat Kurang pas sama abang Abang boleh Benerin di sini Oh, cuma itu Tapi jasnya gak ada masalah kok Enak dipakainya Cocok Kamu tuh emang pinter ya Abang bisa aja Bang Kita ngobrol dalam aja yuk Gak enak Dilihatin tetangga di sini Silahkan masuk bang Boleh Kata tetangga di sini Hasil jahitan aja Mila itu bagus Iya Mila memang cukup lama Mengambil les jahit Jadi dia bisa membuat jas Wah Pantes aja Jas yang saya pake tuh enak, Bu Mila Kamu mau kemana lagi Kamu di sini saja Menemani Beni Bunda masuk dulu ya Kalian mau ngobrol saja Iya, Bu Ya udah deh Saya pulang dulu ya Loh, kok pulang? Kan Lalu ketemu Iya Kapan-kapan Kalo ada acara Karang Taruna di Balai Desa Kamu mau gak ikut? Soalnya Aku kan pengurus Karang Taruna di sini Saya mau Tapi Saya harus izin dulu Sama ayah dan bunda Setelah dapet izin dari mereka Baru saya boleh pergi Ya tentu dong Saya juga beraninya ngajak kamu Kalo udah dapet izin Kalo kamu gak dapet izin Sama aja saya namanya Ngelarin anak orang Wah, bisa kena pasal nanti saya Diminum? Iya, iya Tum... 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 Tung... Tum... Tung... Terima kasih. 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 Bu. Terima kasih. 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 Saya usir paksa kamu Pergi Pergi Pak Dekat dulu penjelasan saya pak Mila Tolong kamu keluar Mil Aku menyesal Mil Aku minta maaf Mila Apa Kamu aku salah Kamu tahu kamu salah Kenapa kamu lakukan Kamu sudah mengecewakan hati anak saya Dari anak muda Tahu dia cuma aku Pak Saya gak punya lihat macam-macam pak Saya benar-benar mencintai Jamila Kalau kamu bilang cinta Kalau kamu betul-betul mencintai anak saya Buktikan Buktikan Pulau orang tua kamu datang kemari Laman anak saya Kalau tidak Jangan coba-coba kamu datang ke sini Pak Giyo Salamu alaikum pakji Waalaikumsalam Hei anak muda Ngapain kamu datang ke sini Kan saya sudah bilang kamu tidak boleh datang ke sini Maaf pakji Maksud kedatangan saya Alah alasan kamu Ayo pergi dari sini Tapi pakji Saya hewat kamu ya Kalau saya sudah bilang pergi berarti kamu harus suka kaki di rumah ini Tunggu penjelasan dari saya dulu pakji Penjelasan apa lagi Kamu pikir anak dari saya itu perempuan murahan apa Dasar anda kurang ajar Apa orang tua kamu gak pernah ngajar kamu sampai santun Hah Mah pakji Saya adalah orang tua pemuda ini Oh Jadi anda orang tua dari anak yang kurang ajar ini ya Iya Pak Biar bapak tahu ya Anak bapak sudah mencoreng muka saya Dia berani mencium putri saya sementara dia bukan muhrimnya Ngerti bapak Justru itu pakji Maksud kedataan kami kesini adalah Membuat beni agar semuhrim dengan putri pakji Maksud bapak Iya pakji Saya dan papa saya kesini dalam rangka untuk melamar jamilah pakji Benar itu Betul pakji Kalau gitu Kita ngobrol di dalam aja Terima kasih pakji Silahkan Jadi kapan rencananya nabeni ini berangkat ke irian Insya Allah besok bu Maksud putra saya ini Parasit dan ibu Dia mau ngelamar putri ibu dulu Nanti setelah 6 bulan di irian training Mereka rencananya langsung akan menikah Dan setelah itu Jamilah akan diboyang kesana Ya Sebagai orang tua Saya menyambut baik rencana ini Tapi ada baiknya kalau Kita tanyakan dulu kepada Jamilah Jamilah kemana ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Tuh orang ya Panjang umur kamu Mila Ini papa saya Mil Nah benny datang kesini Dengan niat untuk melamar kamu Kamu maukan jadi istriku Alhamdulillah Sekarang tinggal menyiapkan segala sesuatunya Jangan terburu-buru pak Kita masih punya waktu 6 bulan Sabar saja dulu Iya Mudah-mudahan Rencana pernikahan ini Bisa berjalan dengan lancar Bilang Mila Kamu kenapa Mila 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 Kamu kenapa Mila Saya tak cepat Mila Biar saya Ayo Ayo Mila 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 Berat rasanya abang ninggalin kamu dalam keadaan kayak gini Bang Abang pergi aja ke Irian Mila gak apa-apa disini Mila bakal tunggu Abang sampai balik lagi Udah lah bang Ini kan Demi masa depan yang kita impi-impikan Ya kan Mila akan baik-baik aja disini Abang percaya deh sama Mila Iya Abang percaya Tapi kamu harus janji ya Kalau kamu akan cepat sembuh Insya Allah bang Kita serin aja sama Allah yang maha kuasa Hidup kita Jodoh kita Mati kita Semua yang menentukan hanya Allah bang Pergilah bang Kalau kita jodoh Kita pasti akan ketemu lagi Ya udah Kalau gitu Abang berangkat dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Allah Ku serahkan segalanya hanya kepadamu Subhanallah 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 Lihat, bunda beli buah-buahan untuk kamu Tadi pagi, Nabi ini sudah berangkat Ke kantor pusatnya Besok, dia berangkat ke Irian dengan pesawat paling pagi Jadi malam ini, dia menginap dulu di meskantornya Terus, tadi dia pesan Katanya bunda harus jaga kamu baik-baik Bunda jawab saja Kalau bunda itu sudah menjaga kamu sejak kamu masih baik Calon suami kamu malahan ketawa Waktu enam bulan itu gak lama kok Kamu punya waktu untuk mempersiapkan pernikahan kamu Mil? Kamu tidur ya? Bangun, Zed Mila? 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 Jangan tinggalkan Bunda. Ya Allah. Mila. Aku menyangka wangi itu berasal dari karangan bunga yang dibawa para pelayan. Tapi setelah Ibu menghampiri jenazahnya Mila, Ibu yakin, Ibu yakin kalau harum itu berasal dari jenazahnya Mila. Selama Ibu menghadiri upacara pemakaman, baru kali ini Ibu mencium wangi bunga. Dari jenazah orang yang meninggal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.